Sungai Serayu meliputi dari setahu saya itu Serayu itu kan pusatnya dari Dieng ya, dari Dieng itu bermuara di Waduk, Merican kayaknya Jetis, Pajalmulya, Loksono, Serahandil, ya apa sih? Hilir Berarti hulu kayak ayam, Pak? Hulu? Hulu, hulu Gak tahu? Oh, gak tahu, Pak. Tahunya saya cuma ngalir aja gitu Gak tahu atau? Kurang tahu, cuma saya pernah lihat apa debit airnya itu memang udah berkurang lah gitu Soalnya aku juga pemancing, dikali Penebaran debit ikan, biar ikannya itu banyak Itu banyak yang nyetrum, itu kan banyak yang pakai listrik itu Nah, itu untuk mancing saja itu malah anak saya senang mancing itu Pelarangan membuang sampah sembarangan Intinya itu ya peresapan-peresapan seperti pohon-pohon itu ya Jangan terlalu ditebang gitu lah, intinya ya gitu Penanaman pohon, biar kolesterian mata air juga terjaga Harusnya dari pemerintah atau perhutani itu ditanam kembali itu ke pohonan Biar ekosistem yang ada itu bisa kembali ada lagi Posisi kita Kabupaten Wonosobo adalah sebagai hulu Sungai Serayu Sungai Serayu yang membentang dari Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyuma sampai Cilacap Atau di sumbernya dari Wonosobo atau kalau kita kenal Tok Bimolukar Maka disitu adalah titik awal dari Sungai Serayu Karena itu, kita Kabupaten Wonosobo mempunyai posisi yang sangat strategis Menentukan kehidupan masyarakat Kabupaten di bawah kita Berbagai penelitian sudah melakukan kajian Bahwa salah satunya adalah dampak dari pertanian atau budidaya pertanian di kawasan hulu Dengan kemiringan yang ekstrim Terutama pertanian kentang Hari ini, kita harus belajar bersama Komoditas apa selain kentang Yang bisa mensubstitusi atau menggantikan ekonomi masyarakat pada budidaya pertanian Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan rehabilitasi lahan Rehabilitasi lahan tidak harus kemudian hanya menanam pohon Dan menunggu hasilnya setelah sekian puluhan sekian tahun Ada banyak komoditas hari ini yang kita kenal Tidak perlu waktu yang lama bisa menghasilkan secara ekonomi Apakah itu kopi, alpukat, dan komunitas lain yang kita harus belajar bersama Untuk bisa menggantikan ekonomi masyarakat Sehingga budidaya pertanian kita berbasis konservasi Yang awal sekali bahwa erosi yang membawa sedimentasi ini menjadi isu yang paling utama Untuk pemeliharaan habitat atau ekosistem sungai Untuk juga memelihara keberlangsungan umur waduk Merica atau waduk Jenderal Sudirman Kemudian terkait dengan pencemaran Ini sudah kita ketahui juga informasi-informasi dari masyarakat sekitar daerah dasar serayu Sudah banyak sekali habitat, ekosistem, ikan, endemi Yang sudah mulai jarang terlihat di badan sungai atau di sungai serayu Nah ini diakibatkan antara lain mungkin kerusakannya ya Pemakaian peptisida, jadi sampah-sampah pemakaian peptisida ini banyak sekali Dibuang ke sungai, kemudian juga pupuk, bungkus-bungkus, dan sebagainya Ini kita lihat banyak membuang sampah Banyak bantaran-bantaran sungai yang digunakan untuk membuang sampah Ini memberikan kontribusi pencemaran terkait dengan yang sifatnya itu biologi Jadi di sana ada misalnya pembuangan sampah dari domestik Ini terkait adanya banyak limbah-limbah domestik dari WC dan sebagainya itu dibuang ke sungai Kemudian limbah-limbah sampah yang dibuang ke sungai Ini menimbulkan banyak pencemaran bakteri Kita berupaya mensosialisasikan Memberikan edukasi semua saja yang berkontribusi di daerah aliran sungai serayu Jadi tidak hanya masyarakat di tepian sungai, tapi di daerah aliran sungai Ini terutama sekali di kawasan Dieng Untuk bersama-sama menggerakkan yang namanya penanaman pohon tahunan Atau istilahnya ribuisasi Kemudian juga penghutanan kembali atau forestasi Untuk mencegah supaya aliran-aliran air hujan ini tidak secara langsung masuk ke badan air Atau masuk ke sungai Karena kalau secara langsung akan membawa tanah yang tadi menimbulkan erosi Dan akhirnya akan berdampak terhadap sedimentasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!